Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velaq terlengkap dan terupdate Apalagi kalo bukan di Highster Wheel Kali ini gue sudah bersama dengan Jay Pro Car Pro Thank you Mas Jay, udah dateng gak? Udah ngajak kesini lagi nih Gila, jadi ceritanya kita habis latihan slalom Terus hari kita ngobrol-ngobrol nih Eh, tadi Mas Jay nanya Mas, kenapa sih kita harus slalom? Nah, makanya gue langsung kepikiran Daripada gue jelasin ke dia, mending kita langsung bikin konten aja Ini karena berhubungan dengan para pengguna mobil di jalan Mas Berhubungan banget ya? Berhubungan banget, relate banget Oke, gimana tuh Mas? Jadi gini Ini POV gue ya Point of view gue selama gue latihan slalom ya Jadi mungkin kalo misalnya temen-temen dirumah juga ikut slalom Atau pernah belajar Kalo ada yang salah atau beda ya mohon maaf ya Disambung-sambungin aja Silahkan dikomentarin aja Jadi gini Mas, kalo di slalom itu yang gue pelajarin itu Bukan cuma sekedar balapan Tapi gue belajar bagaimana caranya ngegas mobil Ngegas mobil ya? Iya Kontrol berarti nih Ngegas mobil Ngegas mobil Ngegas dulu nih ngegas Ngegas dulu Yang dimana mungkin semua orang bisa Ya Lo tinggal Udah Brio aja standar 150 Iya kan? Top speed tuh Top speed Udah yang pertama Ini masih gampang lah Mungkin di semuanya bisa Oke Yang kedua gue belajar yang namanya racing line Racing line? Iya racing line Racing line itu ya kayak misalnya dari satu tikungan lo mau nikung Ngambil-ngambilnya dimana Ngambilnya mana yang paling enak, paling optimal gitu ya Paling optimal dimana Dan itu ternyata relate juga untuk gue di jalan sehari-hari Oke Kayak misalnya ada tikungan misalnya dari tol Contoh aja nih dari jor ke bsd Kita kan ada tikungannya Tepanjang tuh Tepanjang Nah itu gimana caranya Buat ngembangin dengan speed Bukan berarti harus ngebut ya disitu ya Bener bener Cuman ngembangin aja Yang ketiga Ini yang menurut gue paling penting dan paling susah Apa tuh? Belajar nge-rem Belajar nge-rem? Iya Ini paling susah justru ya Paling susah Iya lu gimana rasanya? Iya sih kagok 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 lu Serius lu Karena kita terbiasa injek gas Injek gas Injek gas Tapi kita gak tau kan gimana cara nge-rem yang tepat Gimana cara nge-rem yang bener kita gak tau Bener Nah di slalom ini tuh gue belajar Nge-rem yang apa sih? Nge-rem yang tepat Nge-rem yang bukan bener ya Karena menurut gue gak ada bener gak ada salah sih Cuman lebih tepat atau kurang tepat Oke Itu yang paling penting Itu kuncinya tuh Kuncinya Nge-rem Justru nge-rem ya Justru nge-rem Aneh ya Agak aneh sih Kalo orang-orang kan main setnya Balapan speed Balapan speed Lu kenceng-kencengan mobil Iya Gimana cara menurut mobil sekenceng-kencengnya Iya Ya kan balapan kan Bener Karena memang kalo kita ngomongin balapan atau motorsport Di Indonesia ada banyak cabang Betul Contohnya nih ada Turing Turing Apa lagi mas? Rally Rally Drifting Drugs Drugs race Gaspol Tetep mikirin rem gak? Mikir lah kalo gak Ngembok ntar ya Bener Off-road Off-road Speed off-road Speed off-road Banyak banget Rally juga banyak lagi tuh Ada rally Apa namanya yang di tanah Cross Cross apalah Kalau yang di Yang di asfal apa mas? Tarmak Tarmak ada juga Nah ini sekarang kita bahas lagi tentang Slalom Motorsport Slalom Nah sebenernya ya 3 poin inilah yang kita pelajarin Dan menurut gue secara pribadi 3 poin ini tuh sangat relate dengan Gue yang nyetir mobil itu di jalanan Sehari-hari ya? Sehari-hari Oke Gitu loh Karena apa ya Kita kan sering banyak denger ya mas Kecelakaan di jalan Apa segala macem Nah berangkat dari situ tuh Makanya gue kayak berpikiran Slalom ini tuh merupakan salah satu Olahraga motorsport yang mungkin Menurut gue Setiap orang itu harus coba Untuk melatih ketangkasannya di Berkendara ya? Berkendara ya? Apa pas tadi bahasanya? Untuk melatih ketangkasan di Berkendara Bener banget Makanya kenapa kan ada Safety Driving School Apa segala macem Nah Itu pun juga sama Kayak contoh kita mau Mau bikin sim Iya kan disuruh latihan Ini kayak gini-gini Kayak gini Ada soalnya kan Ngelewatin konnya Gini-gini segala macem Parkir segala macem Karena memang seperti itu Memang Standarnya harusnya Iya Basic ya Basic ya Menurut gue Lu mau bawa mobil Lu mau bisa Karena gini Semua orang pasti gampang Maksudnya bisa lah Belajar mobil itu Bukan hal yang sulit lah Apalagi metik Lu tinggal pindahin ke D Gas rem Gas rem Tinggal mainin setir Karena masuk mainin setir mas Kayak Kita kan kalo misal di Slalom Ada Kon disini Terus kita harus melewatin Masuknya kemana Masuk kemana Itu kan juga Kita gak boleh nyentuh konnya Minus ya poinnya Minus Ada waktu Potongan waktu ya Nah itu yang menjadi Apa ya Menurut gue menjadi salah satu Big dealnya adalah Anggeplah Kon itu mobil Kalo lu di jalan raya Nyenggol mobil orang Udah ketahuan tuh Ganti kita Kalo asuransi aja udah ketahuan Satu layer 350 ribu Setuju 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 Engga ini bukan iklan asuransi Tiba-tiba ada asuransi masuk Kalo lu gue butuh ini Dan insert Tapi kalo ada yang mau Boleh juga Siap Kasarnya gitu Nanti kalo lu di jalan Njenggol mobil orang Minimal aja lu harus bayarin Asuransinya dia Syukur bagus kalo di asuransi Kalo engga Kalo engga lu bayarin Ini bengkel biasa Bengkel upu Belum lagi kalo diajak ribut Hahaha Iya bener Bener kan Bahaya loh Iya bener sih Kadang-kadang kalo kita ditabrak Kita rasanya tuh kesel banget kan Iya kesel kan Gimana sih Gue selalu ngobrol Selalu ngomong sama orang Ataupun sama diri gue sendiri adalah Ingat ya Ketika gue mau nyetir nih Lu harus hati-hati Karena Di jalanan itu Bukan punya kita sendiri Dalam artian gini mas Kita udah hati-hati Tapi pengguna lain juga Belum tentu mereka hati-hati Mereka hati-hati Setuju banget Karena pilihan di jalan itu kan Kalo lu ga nabrak Ditabrak 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 ini kan yang lebih Yang lebih Aduh gitu kan Yang lebih Nyesek banget ya Sebenernya dua-duanya sama-sama nyesek Iya Gitu Makanya Kenapa gue bener-bener mau terjunin Maksudnya gue mau Melatih Skill gue Kemampuan gue Untuk slalom itu Ga lander Dan bukan itu Sebenernya untuk Ngejaga diri gue sendiri Biar kita bisa lebih safety lah Bawa ngopil di galang raya Nah lu Gimana pengalaman lu Ini kan Latihan slalom lu yang kedua nih Iya Gimana Apa yang bisa lu sampaikan Kalo menurut gue nih ya Setelah gue latihan slalom Emang itu kepake Di jalan beneran Kayak kita kan Mas Saldi ngajarin tuh Kayak Kita kalo masuk tikungan lainnya yang bener Masuk tikungan patah Kemana arahnya Itu kepake kalo di jalan Masuk gang misalnya Masuk gang Iya kan Kepanggang Engga bukan Masuk gang Sempit nih misalnya Mobilnya Kita ngambilnya dari luar dulu Bener Agak jauh ya Agak jauh Biar masuknya lurus Bener Kalo langsung patah kan ga bisa kan Itu secara langsung ke bawah Dan ini ya Apa namanya Obstacle-obstacle itu Udah terbiasa Udah kon nih Ga boleh nabrak gitu kan Terus lu jadi lebih ngenal sama mobil Ngenal mobil sendiri Wah itu paling penting Karena terkadang banyak bang Bukan terkadang ya Banyak banget bahkan orang yang Ya mereka cuma nyetir Yaudah cuma nyetir doang Mungkin Mobil itu memang bukan Menjadi passion loh Tapi kan lu pake mobil nih Setiap hari gitu kan Ya jangan sampe lu ngurugiin orang lain Bener itu sih kuncinya Itu Kenapa gua bilang Kita harus belajar safety driving Harus bener-bener mengerti Bagaimana cara berkendara Itu bukan Bukan masalah buat diri lu sendiri Karena terkata lagi Misalnya nih Amit-amit ya Kayak gua misalnya nabrak Si Mas J Itu kita gatau Dia finansialnya seperti apa Iya bener Syukur bagus kalo misalnya Cuman duk gitu doang Tapi kalo misalnya sampe Ya kayak kemarin kejadian Ada yang kebalik di tol gitu kan Yang sampe menghilangkan nyawa Segala macem Itu kan Bukan hanya merugikan diri dia sendiri Tapi orang sekitarnya dia juga Orang yang ada di area tersebut Bahkan keluarganya Keluarganya Kayak gitu Makanya Yuk Kita harus mulai menggerakkan lagi nih Namanya safety driving Apalagi buat temen-temen yang masih muda Yang masih sering-sering ngebut-ngebut di jalan Segala macem Gak apa-apa Gak apa-apa Gua tidak menganjilkan juga Ntar Kata Mas Aldi gak apa-apa Ngebut-ngebut di jalan Salah gerak Salah ya kan Kalau bisa jangan Kalau bisa jangan Karena gua juga sering Dapatnya gini loh Mas Kalaupun gua mau agak sedikit ngebut Kita lihat sikon Bener Situasi di jalan Dan yang nomor 2 Mas Ini yang paling penting Kondisi mobil lo Ya bener Mobil lo mumpuni gak Untuk dibawa kayak gitu Betul Kaki-kaki lo gimana Bener Lo harus tau batas maksimal mobil lo Itu Jangan asal ngegas Kebanyakan Sekali lagi gua mohon maaf Bukannya mau ngejudge Tapi ini POV gua sendiri Kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang itu Mereka tidak Tidak sadar diri dengan kondisi mobilnya mereka Bener Mereka gak tau kondisi Mau mobilnya semahal apapun ya Kondisinya apa dulu Kalau memang mobil standar Contohnya nih contoh ya Fortuner mahal Iya Iya dong Dibilang mahal lah Mahal lah di atas POV lah ya kan Premium Tapi itu mobil limbung Limbung Ketika lo bawa tikungan lo Hajar 120 lo belok Bisa guling Iya Bisa guling Bisa keluar mobilnya Bisa keluar tray Bisa terjadi hal-hal yang sudah dingin kan Betul Itu yang gua maksud dengan Sadar diri dengan keadaan mobil Bukan berarti Ah lu mah Entang-entang mobil lo mahal Enggak gak kayak gitu Tapi balik lagi ke modifikasi lu Gimana Kayak banyak nih POV gua Sebagai orang yang suka modif Mesin dikorek Rem gak dipikirin Nah Makanya gua pake rem BBK dari HSR Ada tuh iklannya Itu dia Pertama kali gua modif mobil ya itu mas Yang pertama kali ganti Sama kayak Fortuner juga yang gua modif Awal kayak kaki Bener Iya kan Ada ring kit kita pasang Mobilizer Bener Karena mobilnya emang limbung gitu kan Betul Baru mesin Ini yang disebut dengan tau diri Jadi balik lagi ya Bukan perkara mobil lo murah atau mahal Tapi lebih kondisi mobil lo mumpuni diajak ngebut atau enggak Siap diajak ngebut atau siap diajak banting-banting gitu atau enggak Atau enggak Jangan dipaksain Jangan dipaksain Bener Nah Jadi gimana Mas J Udah siap untuk turun balap salom Iya Kita lagi ini lah Mempersiapkan Mempersiapkan Yang mateng yang maksimal lah ya Kalo bilang siap Pede banget gitu kan kayaknya Iya Kita belajar lagi dulu Nah persiapannya apa lagi nih Mas? Persiapan Yang pasti Latihan Kita bakal latihan terus Gua masih kaku nih Mesti kaku Apa namanya Walaupun gua udah sering nyetir di jalan Ngeremanya masih sering Ntar kecepetan Ntar kecepetan Ntar kelamaan Ntar ragu-ragu lah Nah itu harus dibiasain Dan ngebiasain juga Bawa mobilnya gitu Bener Biasain mobilnya Ya sama inilah Fisik juga loh Harus disiapin loh Apanya? Fisik Bener Gila loh capek loh Capek Parah loh Jangan lu pikir-kiranya ngegas pake mesin gak capek loh Bener Mirip-mirip balap sepeda ini capek Cuman bedanya kalo ini kan kaki Tapi memang yang namanya kita ngebut itu Kita ngebut itu butuh konsentrasi lebih loh Bener Lebih besar dibanding kita jalan santai Nge-dipanya jarang gitu Bener-bener fokus kan ngeliatin Kepake di jalan Bener gitu Kalo lu lagi buru-buru lagi dikejar deadline apa segala macem Lu harus extra speednya Pasti lu akan lebih fokus dan lebih capek Bener Nah ayo jadi buat temen-temen semuanya Apalagi yang masih muda-muda nih Ayo kita sama-sama Apa ya namanya ya Melatih lah Melatih style kita mengemudi Gaya kita mengemudi Bukan hanya untuk orang lain Minimal untuk diri kita sendiri Ya Buat diri kalian sendiri Dan untuk lingkungan sekitar kita Ya itu yang paling penting ya Iya lah Karena ingat Ada Orang Di rumah Menanti Menunggu kita di rumah Entah itu orang tua Entah itu Suami Entah itu istri Anak Kakak Adek Selingkuhan Selingkuhan kok di rumah sih? Ya rumah lain Pengalaman Kebaca Udah reflect lagi Reflect lagi Bener dong Itu ya sih seperti itu Kita harus Apa ya Menggalangkan lagi lah Ya Harus Tetap berhati-hati dalam berkendara Tetap fokus Gimana caranya Ayo Gua sama Mas Jonathan Ngajak temen-temen semua Yang ada dimanapun kalian berada Ayo lah Coba Kalian Kalau emang suka Ngebut segala macem Cobalah Liriklah sedikit Ke olahraga Motorsport lah Apapun yang mungkin Menurut passion kalian Iya bener Biar lebih di tempatnya juga ya Mas Biar lebih di tempatnya Lagi kalau kalian yang punya Passion-passion juga Passion di performance segala macem Boleh Boleh Salam ikutan gitu kan Ya boleh DM ke gua Atau Mas J Pro Kita lanjutkan latihan bareng Boleh banget Boleh Oke Oke Siap Nanti kita akan coba bahas Motorsport yang lainnya lagi Secara detail Mas J Pro thank you banget Thank you juga Mas Aldi Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh